Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ Di video kali ini gue mau bahas lensa terbaru dari Viltrox Yaitu 27mm f1.2 untuk Fujifilm Pertama-tama gue mau saya thank you dulu buat Viltrox Indonesia melalui Fujishop Yang udah ngijinin gue untuk testing lensa ini Walaupun dikasih waktunya cuma 3 hari Tapi gue berusaha untuk ngetes semaksimal mungkin Nah karena ini unit testing doang Jadi gue cuma dikirmin lensa sama hoodnya ini aja Jadi gue gak tau di paket penjualannya itu dapet apa aja Nah dari segi build quality gue liat ini Viltrox udah jauh naik kelas ya Dibanding lensa-lensa Viltrox yang waktu awal-awal dikeluarin Oh iya ini lensa udah autofocus Dan ini untuk semua mirrorless Fuji bisa dipake ya Nah lensa ini punya pengaturan aperture di bodi Ini f terbesarnya di 1.2 Dan f terkecilnya itu ada di 16 Ini bisa dibilang ring aperturnya ini agak clicky tapi gak terlalu clicky banget juga Ini logo terbaru Viltrox udah ganti logo ya dibanding yang dulu Dan lensa ini termasuk ke kelas yang pro Jadi memang dari segi harga juga pastinya lebih tinggi ya Karena udah masuknya ke kelas premium lens Nah ini hoodnya sepertinya udah dikasih sih di paket penjualannya Bisa dipasang kebalik ini untuk mempermudah waktu penyimpanan Ini waktu dipegang memang build quality-nya solid banget Bahannya mostly dari metal ya Ini untuk tutup belakangnya udah logo baru Viltrox-nya Untuk mountingnya sendiri udah terbuat dari metal Dan ini ada port USB type C mungkin untuk update firmware ya Nah ini walaupun di namanya gak ada WR atau weather resistant Tapi ini bisa keliling mountingnya udah ada karet Yang menandakan ini lensa udah weather shield Untuk tutup yang depan ini masih pake logo Viltrox yang lama ya Nah ini untuk tampilan bagian depan lensa ya atau front elementnya Nah ini untuk image size gue juga agak kurang paham sih ini maksudnya apa Kalau misalnya teman-teman ada yang ngerti Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah Karena biasanya untuk lensa lain gak pernah ada tulisan image size kayak gini Nah untuk diameter filternya ada di 67mm Dan untuk minimum focusing distance atau jarak fokus minimumnya di 28cm Lensa ini untuk focusing motornya udah pake STM ya Jadi bener-bener silent dan juga cepet Kalau dari desain ini sangat mirip dengan yang versi 75mm f1.2 Makanya waktu kemarin gue pertama kali posting di grup facebooknya Fujifilm Indonesia Banyak yang ngira ini lensa 75mm f1.2 nya Viltrox padahal ini 27mm Karena memang dari bentuknya sangat mirip Lensa ini cukup besar dan cukup berat juga Karena beratnya itu 560 gram Berarti setengah kilo lebih ya Ditambah dengan bodi X-H1 ini yang gue punya Memang secara penampilan proporsional ya Untuk bodi sebesar X-H1 Jadi kalau misalnya temen-temen pake Fujifilm yang bodinya kecil Mungkin agak keliatan kurang proporsional ya Untuk focal length 27mm biasa dipake untuk street ya Kalau untuk portrait biasanya gak terlalu banyak yang pake Tapi bisa juga bukan berarti gak bisa Karena ini punya ekstra sedikit wide dibanding lensa 35mm First impression pertama kali gue pegang lensa ini Gue liat betul-betul kaget ya Karena wow Viltrox bisa bikin lensa sebagus ini ternyata Karena sebelumnya yang gue tau lensa Viltrox Termasuk yang ya lensa budget ya Tapi ternyata sejak yang 13mm, 16mm, dan 75mm yang baru keluar itu Ini kualitas lensanya udah premium ya Jadi memang dia udah ngincer kelas yang menengah Karena dari segi harga pun bisa dibilang gak murah ya ini Nah untuk selanjutnya gue bakal tunjukin beberapa sampel foto dan video Dari lensa Viltrox 27mm f1.2 ini Semua foto dan video yang gue ambil di video ini Gue pake di f1.2 dengan film simulation nya classic ROM Memang dari yang gue liat ini untuk warna memang ada perbedaan dengan lensa Fujinon pastinya Jadi ketika pake film simulation pasti ada sedikit perbedaan warna Dan menurut gue ini wajar karena setiap brand pasti punya karakter warna yang berbeda Dan untuk ketajaman ini contoh hasil foto yang di zoom Ini 350% Dan temen-temen bisa liat ketajamannya menurut gue ini bagus banget Jadi walaupun ini gue set di f1.2 Tapi tajamnya ini luar biasa Karena menurut gue lensa dengan mukaan besar f1.2 itu memang harus bisa dipake di f1.2 nya Karena percuma kalo misalnya kita beli lensa mahal-mahal F1.2 tapi dipakenya di f2 atau di f2.8 Itu menurut gue buang-buang uang ya Selanjutnya dari segi chromatic aberration atau CA Yang biasanya jadi masalah di lensa-lensa Viltrox yang dulu Disini gue sama sekali gak menemukan CA ya Di kondisi yang kontras banget Ini gue foto siang-siang Dan biasanya kalo lensa yang kualitasnya kurang bagus Ini di garis-garis huruf ini biasanya ada CA Tapi ini sama sekali gak ada Ini semua SOOC ya Jadi gue gak edit sama sekali Ini selanjutnya gue sambil jalan-jalan di Central Park Dan temen-temen bisa liat ini beberapa random shot yang gue ambil pake lensa ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk dari segi kecepatan AF menurut gue ini lensa AF-nya cepet dan silent juga Walaupun ini gue tes di bodi jadul ya X-H1 ini angkatan 2019 Dan AF-nya masih sangat bisa diandalkan Kebayang kalo misalnya temen-temen pake lensa ini untuk dipasang di bodi yang keluarkan baru Pastinya jauh lebih cepet dan lebih akurat lagi Dan ini gue coba iseng untuk ngezoom in lebahnya dan ternyata bisa dapat hasil yang setajam ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah jalan-jalan cukup lama dengan lensa ini Apalagi dipasangin di bodi X-H1 ini berasa sih beratnya dan bikin pegal juga Jadi buat temen-temen yang suka foto street Mungkin lensa ini gak sesuai atau gak cocok buat temen-temen Karena memang cukup menarik perhatian dengan ukuran yang besar Selain itu memang agak kurang simple ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah selanjutnya gue bakal kasih beberapa sampel video juga Jadi temen-temen bisa cek untuk hasil videonya seperti apa Terima kasih telah menonton! 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 yang preview exposure ya. Jadi gue nggak tahu ini memang ada kesalahan di firmware lensanya atau kenapa gue nggak tahu karena waktu gue pakai electronic shutter terutama itu kelihatan banget pas gue jepret kenapa hasilnya agak beda dengan di layar. Tapi kalau misalnya pakai mechanical shutter di bawah 1.4000 detik ini hasilnya normal sih. Nah untuk lensa di focal length 27mm memang jarang ya gue nemuin yang f-nya sebesar ini. Bahkan kayaknya nggak ada ya untuk Fujifilm. 27mm ini kalau di full frame mungkin sekitar 40mm ya. Jadi ini focal length yang cukup unik dan mungkin favorit bagi sebagian orang karena ada yang menganggap 23mm itu terlalu wide atau 35mm itu terlalu medium tele ya. Jadi pilihannya mungkin ke 27mm ini. Jadi untuk portrait masih bisa dapat background yang cukup banyak selain modelnya sendiri. Dan juga ini kita bisa ngambil objek kecil plus backgroundnya itu kelihatan yang bokeh. Jadi wide plus bokeh ini adalah keunggulan dari lensa ini. Nah setelah gue tunjukin beberapa hasil foto dan video dari lensa ini, gimana menurut teman-teman apakah lensa ini layak untuk dibeli atau nggak? Teman-teman bisa kasih pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah untuk contoh hasil foto dan video lainnya, gue juga udah post di Instagram atau TikTok gue. Jadi kalau misalnya teman-teman belum follow, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram untuk update yang lebih cepat dibanding di YouTube. Karena kan kalau YouTube cukup banyak yang perlu dibahas dan bahas yang detail. Tapi kalau untuk contoh hasil biasa gue bikin di Reels. Oke sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa terlalu manfaat buat teman-teman dan bisa jadi referensi juga dalam mengambil keputusan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye bye.